Kita kembali ke Football Manager untuk mengawali episode ini karena ada sesuatu yang mau gue jelasin keldu berkaitan dengan Project Academy Zubieta Mari Kembali ke series RealSocial.CreditMod kita di FIFA 23 meskipun ini sebenernya lagi di awalnya dengan menu Football Manager 2023 Oke, jadi gue mau jelaskan soal Project Zubieta atau Project Academy yang kemarin sempat saya sudah singgung jadi ini akan menjadi sesuatu yang ya seperti biasa di pilot program ini mencoba sesuatu yang baru jadi sesuatu yang gak pernah gue lakukan juga sebelumnya gini, simpelnya gini, premisnya ini kan pake mod, jadi banyak hal yang kita bisa lakukan yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan nah, lu udah notice sistem Academy di FIFA dengan realism modnya itu dibikin jadi agak sedikit susah untuk pencet main yang bener-bener bagus gitu loh kita jarang sekali ngeliat pemain yang potensinya mentok 90 dengan rating di atas 60 usia juga udah 15-16 tahun gitu loh biasanya ada berapa-berapa yang bahkan ratingnya cuma 30-40 jadi butuh waktu buat ngembangin sedangkan ini adalah series krim mod yang bukan Road to Glory artinya kita gak punya banyak waktu maksimal 3 musim kita main disini gitu kan jadi akan cocok nanti sistem Academy di FIFA 23 krim mod dengan Viver Realism mod untuk series Road to Glory dimana kita bakal main 5 musim bentar di bulan April 2023 gitu loh series terakhir krim mod Cajam di FIFA 23 nah untuk sekarang makanya gue jadi mikir nih gimana caranya nih untuk sejauh ini pun kita juga baru satu nama kan yang kita berhasil promosiin dan itu pun main home ground talent yaitu Enrique Blanco gitu loh belum ada pemain lain yang berhasil gue promosiin ke senior ada 1-2 pemain yang mungkin hampir bisa tapi kebanyakan mereka usianya pun juga masih 13-14 tahun artinya masih harus tunggu mereka usia 16 tahun baru bisa kita promosiin apakah berarti kita gak bisa pake Academy sama sekali gak mungkin dong karena anda tau sendiri bahwa Real Sociedad salah satu tradisinya adalah ya promosiin pemain dari Academy gitu loh nah ini development center di Football Manager gue juga masih lagi meraba-raba gue juga masih lagi belajar tadi sebelum nge-record gue coba-coba buat liat segala macem simpelnya gue akan coba untuk minta tolong Alif untuk bikin pemain untuk munculin pemain pemain yang ada di Relive yang mungkin main di under 19-nya Real Sociedad atau main di Real Sociedad B atau Real Sociedad C untuk muncul di Academy kita di FIFA jadi sistemnya itu nanti akan ada jadi ini caranya gimana kemarin sih gue nanya ke Alif jadi nanti pemain Akademi kita nanti mungkin gue akan ambil beberapa pemain Akademi atau gue akan ambil beberapa pemain dari scout si youth staff kita kan muncul di Akademi kan kalau misalnya gue sign kan pemainnya kan nah muncul di Akademi nah nanti itu pemain akan dirubah di edit nih kalau pake mod di edit gimana caranya di edit kalau bisa punya real face pake real face kalau bisa pake mini face pake mini face tapi intinya adalah nanti kita jadi bisa munculin pemain asli Akademi di Real Life nah masalahnya nih kalau misalnya bener-bener mau pemain Akademi bisa gue nyari pemain dari Zubieta mungkin ada nih datanya sekarang gue mesti ke website-nya Real Sociedad tapi kan agak ribet karena mungkin dia ya gak terlalu terkenal sedangkan kalau misalnya mau bikin bentar pak sampe minum gak terus kalah sedangkan kalau misalnya mau bikin real face di FIFA minta tolong Alif atau mini face-nya dimunculin itu kan mesti ada gambar-gambar mesti ada foto-fotonya gitu loh jadi agak-agak sulit harus pemain yang at least udah ada nih di Google ada namanya deh gitu loh nah biasanya mungkin pemain-pemain Akademi masih sulit jadi akhirnya gue memutuskan untuk tadinya mau pemain Akademi beneran tapi kayaknya sih lebih gampang kita pake U19 atau ya Real Sociedad B aja jadi mungkin kita bisa pake fitur Football Manager seperti ini ini mungkin gue gak tau sih maksudnya ntar harus ambil contoh karena agak ribet nih pak buat ini kan kalau misalnya mod berarti kan tuh pemain Akademi misalnya kemarin tuh yang keeper kita dari China tuh nah itu kan maksudnya ya gak mungkin gue promosiin juga gitu loh kemungkinan besar kan bisa kita replace dengan pemain atau keeper yang ada di Real Sociedad C jadi dirubah ntar pemainnya itu bisa tapi mesti pake live editor segala macem agak ribet tapi gue akan usahakan gitu jadi idenya tuh kayak gitu pak nah gue tadi baru liat nih ini anda bisa liat disini ya ini ada tab yang namanya Once to Watch nih ini agak ketutupan sama facecam gue sih sebenernya tapi disini ini ada nama-namanya dan disini di menu ini ini overview-nya kan ada menu under 19s overview lu bisa ngeliat lengkap squad-nya bahkan ada development advice-nya dimana dia bilang misalnya contoh nih ini tuh siapa nama dia Archites Maries Kurena udah pasti pemain bus dong nah dia itu posisinya tuh bisa midfielder sebelah kiri attacking midfielder bisa di kanan-kiri tengah dan bisa jadi striker tengah ability-nya dia 1,5 bintang sudah lumayan tinggi ya ini kan rata-rata 1 bintang semua masih 17 tahun terus potensi dia ini gue gak ngerti maksudnya apa nih potensinya dia itu 3,5 bintang yang warna kuning tapi ini ada putih-putihnya sampai ke 4,5 bintang kayaknya yang putih-putihnya tuh potensinya berarti ya tapi ini potensi semua sih saya gak ngerti jujur nih ini tolong jelasin nih para pemain football manager apa nih artinya bintang yang warna putih nih karena kalau yang kuning tuh mentok di 3,5 bintang kalau yang warna putih tuh pas setengah bintang nah katanya tulisannya nih dari si staffnya archaids Marius Kurena ini has been developing very well really well lately and looks like he could end up being a key player for us perhaps surpassing Mikkel Oyerzabel jadi bahkan ada gini-ginian ya pak nah ini bisa jadi contohnya lo memunculin si archaids ini di FIFA nanti bisa kita munculin di Akademi usianya pun pas kan 17 tahun ya gue tentu saja gak mau munculin pemain atau edit pemain yang usianya masih 14 tahun 15 tahun karena sama aja kayak main Akademi yang di-generate dari FIFA-nya langsung jadi kita akan cari pemain yang 16 tahun minimal supaya bisa langsung dipromosiin idenya seperti itu nah kan mungkin yaudah nih siapa nih pemainnya mungkin kita bisa lihat dari sini ini nama-nama ini nih ini kan dari U19-nya Real Sociedad ya jadi nih yang pertama nih Archaids My Race Korea mungkin kita bisa coba lihat Aymar Alvarez nih apa 18 tahun oh 18 tahun fullback pak kanan tapi saya eh ini ada yang left back nih kita kan lagi nyari left back kan pak nih nih namanya adalah Alex Fernando Rena coba lihat dia tuh pemain apa coba ke information pemain bas mantap sekali dia pemain bas abis itu ya pemain home ground juga udah pasti lah ya coba coba dia itu 17 tahun terus katanya could become a quality player and potentially as good as Diego Rico oke menarik sekali nah jadi pemain-main ini mungkin nanti gue akan cek juga ya kalau misalnya ternyata dia fotonya ada di Google yang artinya real face bisa dibuat di game sama Alif kita gas tapi mohon kasih waktu karena gue juga gak tau nih maksudnya ya ntar harus cari jadi pokoknya itu adalah project akademi project Zubieta yang dari kemarin gue bilang jadi nantinya serunya nih ke depannya ini kan coba-coba nih ya mungkin kita bisa bikin ya semusim kita munculin misalnya 3-5 pemain akademi dari atau pemain muda Real Sociedad di real life gue gak bisa ngambil pemain dari Real Sociedad B langsung di game FIFA karena Real Sociedad B itu tidak di FIFA gitu loh kalau misalnya ada lebih gampang lagi sebenarnya nih kalau misalnya lo liat di Real Sociedad B di Football Manager ini ada keeper namanya Gaiska Ayesa yang katanya bisa jadi star player dan bahkan dia bisa jadi pemain kunci kita dan lebih bagus dari Alex Ramiro gila terus ini Urko Gonzalez sebenarnya kan di FIFA udah ada di squad senior kita kan di first team tapi dia itu sebenarnya adalah pemain Real Sociedad B jadi cocok kan masukan beberapa pemain yang gue daftarnya sebagai pemain Real Sociedad B dan dia katanya bisa jadi pemain yang lebih bagus daripada Martin Zubimendi terus ini ada Andoni Arzak ini striker muda 19 tahun ini striker lagi nih bisa jadi sebagus atau bahkan lebih bagus daripada Sorlot menarik sekali ini untuk yang B terus untuk Real Sociedad C namanya siapa? oh nomor punggung dia 11 kan nomor punggung LARIGA 1 P25 kan untuk mendaftarin kan oke menarik sekali terus ini tulisan apa nih dari staff we should send Muhammad Ali Cho on a 22 week intensive course to learn Spanish ya ampun karena dia gak bisa ngomong bahasa Spanyol terus ini ada Jonathan Gomez ini fullback 18 tahun ini bisa kanan kiri nih pemain nih menarik Unax Agote ini liveback nih oke jadi nama-nama ini ya pokoknya ntar gue akan coba misalnya nih ntar gue cari Jonathan Gomez di YouTube di Google ada fotonya ada datanya mesti ada biodata lengkapnya dong karena kan gue akan ngisi akan bikin pemainnya di game jadi biodata akan gue edit semuanya mulai dari tanggal lahir mulai dari ya tinggi badan kalau bisa berat badan disamain kayak real life ntar juga kalau bisa ada real face segala jadi butuh informasi misalnya si Jonathan Gomez ini ternyata informasinya ada yaudah kita gas dia dia yang kita bikin munculin generator munculin di akademi harusnya bisa di akademi gitu loh jadi kayak ntar kita bisa ya pura-puranya promosiin dia dari akademi alias dari real sociedade C jadi ntar hitungannya nih akademi yang ada youth akademi yang di Viva itu di creed mode di save fun creed mode itu ntar isinya adalah gabungan pemain akademi beneran Zubieta terus ada beberapa main juga dari U19 real real ya real sociedade B dan real sociedade C istilahnya kayak gitu tapi kalau misalnya contohnya si Unax Agote nih kan live back nih kan kita lagi nyari live back sayangnya ternyata gak ada informasi sama sekali di Google ya gak bisa berarti mukanya kan gak ada gambarnya fotonya segala macam agak susah gitu ya jadi harus tik beberapa kriteria dulu baru bener-bener bisa pemainnya muncul di Viva tapi ntar kedepannya kalau misalnya ternyata ini bisa jalan bakal seru banget pak istilahnya kayak kita bisa kita bisa munculin pemain akademi yang beneran di real life karena kalau di Viva itu kan jeleknya pemain akademi yang muncul di Viva itu adalah pemain yang di generasi sama Viva memang sih memang melahirkan berbagai macam legend-legend seperti ya Victor Berroa terus kayak Pedro Tavero Gabriel Miranda terus siapa lagi ya banyak sekali nama-nama legend dan itu akan tetap berjalan akan terus gue lanjutin gitu loh jadi kayak tradisi kita untuk promosiin pemain nih pemain istilahnya kayak pemain yang pemain yang gak ada di real life gitu loh jadi kayak eksklusif untuk series screen mode aja yang tertentu itu doang kayak Hendriknya Blanco kalau lu bikin seivan real sociedad di Viva punya lu sendiri ya kagak bakal ada gitu loh karena itu kan di generasi sama Viva tapi itu justru kan serunya jadi setiap series screen mode setiap chapter istilahnya ya punya ceritanya masing-masing punya pemain-pemain home ground terrain akademi yang dari Viva-nya masing-masing tapi ditambah lagi semakin lebar dimensinya kita bisa punya pemain-main seperti ini gitu ya jadi itu ide gue untuk ya membuat semakin seru aja nanti kita lihat lah kalau misalnya berhasil aman kita bisa lanjutin ke semua series berikutnya dan ntar Roto Glory juga bisa seru banget gitu loh kita bisa bener-bener jadi bisa semakin relate sama pemain-mainnya di relive sama timnya di relive gitu loh kita bisa ntar scouting nih pemain akademi bisa diskusi mau pemain akademi yang mana yang kita munculin di Viva segala macem kita lihat juga dari football manager-nya kan ada pemain-main yang mungkin dibilang akan bagus segala macem ini sangat-sangat menarik nah terus gue mau tunjukin ke lu juga tadi gue udah masukin beberapa pemain ke shortlist ya jadi ini ada 4 pemain yang pertama tentu saja Garnacho kan dari kemarin gue bilang mau kita cek kan jadi ini Garnacho di football manager seperti ini gak gue scouting sih emang gue cuma masukin ke shortlistnya untuk lihat informationnya dan ternyata bener bahwa dia eligible untuk nasionality-nya berubah jadi Spanyol bahkan disini tulisannya sebenarnya nasionality utamanya Argentinian tapi dia ada other nationality yaitu Spanish kayaknya sih dia tetap harus milih gak tau gue bisa dual eh bisa dual sih ya harusnya ya jadi nation's eligible for-nya Argentina-Spanyol jadi ya kalau misalnya emang ternyata beneran kita bakal datengin Garnacho di bulan Januari ya ntar kita diskusi aja perlu diganti atau enggak nasionalitynya ke Spanyol kalau misalnya diganti ke Spanyol ya gimmicknya dia milih Spanyol aja udah terus dia ya tentu saja ngomong Spanyolnya fluent Inggrisnya dia juga fluent loh mantap sekali terus dia sekarang ya karena lagi di MU jadi kayaknya dia lagi ongoing buat dapetin tapi masih panjang banget sih buat dapetin eligibility buat home ground di England segala macem lah pokoknya ini untuk Garnacho terus ada lagi Zinar Iqbal ini pemain 19 tahun yang juga ada di shortlist kita di FIFA kalau kita lihat ke informationnya dia dia itu ada nasionality utamanya Iraqi tentu saja terus ada English sama Pakistani oke jadi nah ini ada tulisannya declare ternyata nih pak lihat dia udah declare jadi dia udah nentuin nih tadi si Garnacho tidak ada tulisan declare-nya kan declare kan ya dia udah fix Iraq nasionalitynya gitu loh oke oke jelas udah jelas disini terus ini ya anda bisa lihat sebenarnya udah dan juga eligibility buat ke England tapi ya dia sudah declare pokoknya Iraq udah jadi Zinar Iqbal kayak gitu jadi itu untuk information saja terus nah ini Ricky Puig kita lihat dulu ya ini kebetulan udah mukanya nih jadi dia kan pemain LA Galaxy LA Galaxy juga ternyata ada logonya di Football Manager kalau kita lihat ya informationnya dia itu punya 4 caps buat tim Raja Spanyol U21 terus tentu saja pemain Spanyol lah ya pemain nasionality Spanyol dan masuk ke home ground club juga level club di Spanyol istilahnya berlatih di Spanyol diantara usia 15-21 tahun jadi gak ada masalah bisa kita datengin sebagai pemain lokal gitu ya Ricky Puig kalau misalnya emang ntar keputusan akhirnya seperti itu ntar kita bakal tentu saja memutuskan bersama terus yang terakhir ini jadi kemarin kita lagi nyari live back dan iya nama yang paling banyak muncul di komen ya dia gue juga tau nih pemain exciting sekali pemain bagus balde pemainnya Barcelona enggak ini bener gak sih balde ini kan Alejandro balde ini kan bener kan masih muda banget pak dan dia tuh emang kenceng di berapa nih pace-nya dia mana nih gila pace-nya 16 ini tuh 16 tau gue ukurannya udah cepet banget kan kayak sekitar 80-90 kali pace-nya call di FIFA ya karena dari 20 kan iya 1-20 atribut ya jadi ini pemain yang bagus sekali terus kalau kita lihat disini dia itu nasionalitynya Spanyol tapi dia belum declare dan dia ada bisa eligible buat Giena Bisau sama Dominican Republic untuk other nationality dia terus eligibility-nya dia sudah done untuk yang home ground level club atau di Spanyol di 15-21 tahun 3 tahun latihan di Spanyol gitu ya udah aman jadi balde ntar gue bakal masukin ke shortlist kita di FIFA karena ya tentu saja dia real face juga kan di FIFA jadi kira-kira kayaknya itu sih untuk sementara ya pokoknya ya ntar ditunggu aja tentu saja untuk episode ini masih belum ada pak masih belum ada yang soal ini yang tadi gue bilang Project Zubiata ini gue cuma propose ke lu aja idenya seperti itu jadi semoga saja semuanya berjalan lancar nanti terus kita bisa beneran munculan pemain akademi gitu ya dan nama-namanya gue akan ambil nanti dari sini beberapa terus kita juga bisa cek sebenarnya ke website seperti transformart.com kalau misalnya lu mau bantu cari juga sebenarnya boleh anda bantu cari nama pemain dari transformart.com misalnya abis itu lu coba cek di google aja kalau misalnya emang ternyata ada bang nih ada nih lagback 17 tahun dari real society coba di cek namanya gue udah liat ada gambaran di youtube di google segala macem yaudah komen aja di bawah sekalian bantu saya ntar biar bisa dibikinin sama Alif modder kesayangan warga-warga untuk real face-nya segala macem mini face gitu ya oke jadi kita langsung saja masuk ke Viva Crearmote sudah masuk ke Viva 23 Crearmote jadi yang pertama yang saya lakukan adalah masukin si Balde tadi ya ke shortlist kita di Viva jadi mana dia search player terus langsung ke sini ya Balde muncul kan ini langsung Balde Alejandro Balde ini ya jadi disini 19 tahun ya ini kok bener oke jadi langsung saja shortlist scout abis itu masukin shortlist dan ya itu dia anda bisa lihat real face dari Viva ya untuk Balde jadi kita masih belum tahu ratingnya segala macem nih ya jadi ini bisa jadi kalidat untuk left back atau ya tadi academy nah untuk itu gue mesti nyiapin dia punya real scloss 30 juta sebenernya tuh tapi ya gue gak tau ntar market value dia berapa mesti di scouting dulu makanya kan jadi kita harus harus ini harus mulai isi academy dengan pemain-pemain yang nanti akan bisa di replace gitu istilahnya nah jadi gini sistemnya gini aja kali ya misalnya nih nah ini kan kebetulan udah ada ini kan ada banyak main kan pemain-main yang bagus nih misalnya kemarin tuh si siapa sih yang bisa langsung kita promosiin Miranda ya atau enggak Miranda ya kemarin ya enggak sih bukan Miranda sih siapa kemarin pak yang udah 16 tahun kok hilang oh ini Patris Duran ya ya ini kan bagus banget kan nih tapi kan rating rendah banget gitu loh nah pemain-pemain kayak gini kita biarin aja jadi ya dia tetep bakal jadi pemain akademian nanti dipromosiin ke tim senior akan tetep ada nah tapi contohnya nih misalnya seperti si misalnya si Alex Miranda ini nah ini kan rating 47 gitu loh anggap aja kita rilis dia tapi ntar akan diganti dengan pemain ya tadi gue ngomongnya gue rilis dia ke lu gimmicknya gitu ya tapi sebenernya ini pemain akan menjadi apa ya canvasnya lah bisa dibilang canvasnya untuk akhirnya ntar jadi muncul pemain akademi Real Sociedad B Real Sociedad C U19 asli di relive pemain asli relive ntar misalnya Alex Miranda kita ganti namanya jadi tadi salah satu pemain itu gitu ya jadi sistemnya kayak gitu aja jadi tetep harus ada jadi kita kalau misalnya ngecek laporan dari pencari bakat tetep harus ada berapa main yang dimasukin ke akademi supaya selalu ada slot untuk jadi canvas tadi itu jadi ini Miranda canvas kita sebetulnya canvas aja lah ya jadi canvas kosong untuk ntar muncul lah ntar pemain nih ntar punya mini face punya real face kalau misalnya semuanya berjalan lancar udah sistemnya kayak gitu lah ya anda sudah mengerti kira-kira jadi ini episode yang durasnya agak cukup pendek karena saya tadi sudah nge-upload timnas juga waktunya agak tidak mungkin kan gue main 2 pertandingan jadi kita main 1 pertandingan saja kemarin kita baru aja menang dramatis lewat goal menit akhir dari takut bisa kubo akhirnya bisa mencetak goal jadi kita bakal main pertandingan terakhir di bulan Oktober lawan Almeria oke episode besok kita baru masuk ke November ya yuk langsung saja kita sikat jadi gue harap dengan ini sudah clear ya untuk fitur baru Zubieta yang kemarin saya sempet bilang ke anda apa ini halo oh ini cutscene ya cutscene main cabut ya oke ini si Olasagasti kalau gak salah ya dia antar keluar saya tinggi juga di game ini ya pak padahal saya harusnya lebih paling dari dia pasti jadi dia akan loan berapa lama saya lupa nah itu dia manajernya pake hoodie John Olasagasti 2 tahun di WSK oke mungkin beneran 2 tahun mungkin tidak ya hah weight coverage nya 100% saya buru nyadar ya oke lah karena center back nya itu lumayan banyak lah ya terus Urko Gonzalez nah ini ini pemain yang tadi aja baru kita lihat dari FM kan salah satu pemain yang katanya bisa bisa ini potensi tinggi banget bisa gantiin center back yang senior sekarang ada di squad gak apa kita coba ini kan mau ngetes juga apakah loan glitch itu ada di Viver harusnya sih gak ada di beneran sama mereka gimana kita lihat aja gitu maksudnya kayak gimana sih kalau misalnya kita menyimpan main apakah berkembang atau enggak Urko Gonzalez pasti gak bakal 2 tahun pasti akan gue recall musim depan karena dia salah untuk main yang bagus gitu ya oke 2 pemain sama John deh ternyata 3 pemain langsung ke Levante jadi ini bagus sekali kita bisa ngasih jam terbang lebih ke main-main yang agak susah dapet jam terbang gitu ya di squad Real Sociedad sekarang 3 pemain muda sudah kita loan out oke coba kita lihat jelasnya di email nih ya Ola Sagasti ke Huesca John Paceco Levante dan Gonzalez ke Aruka terus ini ada tawaran dari Aldo Sivi buat Ander Martin Ander Martin itu kan yang kemarin kita lagi jadiin live back ya dia tuh apa dia mau loan loan to buy enggak loan aja setahun terus turientest itu lagi ongoing juga negosiasi oke jadi banyak sekali mainan muda yang lagi kita mau coba untuk kasih jam terbang di club lain dengan loan terus kita bisa advance langsung Gorosabel apa ini ada player chat I've been playing pretty well lately feeling really good hope that means I won't just be on the bench for the game against Almeria fit harusnya sih Blanco anda kagak main lah bro kalau misalnya pada fit Blanco fit 100% pak uh buset Oya Ruzabal mau Zubi main di stamina nya bro padahal SD semua loh apa yang terjadi ya peraskan dulu dah ya ide dia aja pak sebenernya ya itu itu project Zubiata atau munculin pemain Akademi di Real Life ke Akademi di FIFA tuh sebenernya kayak gue tiba-tiba kepikiran aja kemarin karena gue lagi mikirin soal ini masa Yod Akademi kita dikit amat ini udah udah jalan 10 episode masih cuman baru Enrique Blanco doang tiba-tiba kepikiran aja terus gue kontak Alif gue tanya dia bilang kayaknya bisa terus dia bakal udah coba sendiri katanya emang bisa kok cuman agak ribet aja mesti pake tools tambahan ntar gue harus belajar lagi lah saya tanya ke dia terus ya coba makanya ntar gimana kalo diimplementasikan beneran gitu ya sebenernya serunya pake mod ya itu jadi kayak kadang-kadang kan lu kalo misalnya punya ide apa lu mau aplikasikan ke misalnya gue sebagai content creator gue mau aplikasikan konten gue tapi kan terbatas sama ya FIFA di PS5 lu bisa ngapain sih sekreatif-kreatifnya paling kayak dulu gue bikin PM Montek Alsio dengan gimmick-gimmick terdegradasi karena kelilit utang ke seri B ganti nama pindah stadion dan lain-lain kan tapi mentok disitu doang gitu loh maksudnya gak bisa gak sebanyak itu juga yang lu bisa ubah karena emang gak diizinkan di konsol di PS5 tapi ya inilah PC dengan mod oke jadi ini match dari ke-12 kita Jornada 12 main di kanan di Anoeta kita lagi ngincar kemenangan ke-9 dan hopefully bisa tetap menjaga unbeaten streak alias masih belum kalah poin jaraknya 4 dari Real Madrid terus kalo misalnya kita liat nih gue sekarang rekap-rekapin aja di awal ya kalo kita liat ke player stats tentu saja masih Sadik top scorer beda 2 goal sama Garcia dan Lewandowski oke jadi langsung saja ini kita harus agak-agak rotasi pak karena ada berapanya tadi ada hei kok gak mau anjing gue kaget takut-takut ngebug loh karena ada berapa main nah itu dia harus apa lu sampai main di sih gak bisa main itu eh tapi mereka juga lo stamina-nya pak liat deh itu 3 santarbeknya buset deh bab ya gak mohon maaf kok kok seperti nama hewan semua babi kaki cumi kaki enggak sih kenapa nama-nama fauna bang Satya nah ini coba diatur dulu untuk jangan terang-terang nih udah ganti jersi ini aja terus coba saya pastikan aman soalnya abis nge-record pake mode yang lain nih kan takutnya ngawur semua settingannya nah kan oke dionin dulu supaya kita bisa mendengar lagu Gaste Curi Urdin apa sih judulnya oke jadi Zuby Mendy mesti kita drop gue Farah main Merino tetep gak apa-apa ya terus sepertinya Sutterback Elustondo Lenorman masih boleh gak masalah Blanco bisa start terus Oh ya Rezabel mesti kita ganti sama Baranesha bisa starter lah ya cowok di kanan tetep terus ini bisa kita kasih ke Navarro Sadik tetep start aja gak masalah oke jadi kita akan masukin Silva Merkuelans enggak gak perlu Merkuelans ada si John bro masuk John aja Kubo istirahat saja Kubo ya masuk Turientes ya boleh Yara Mendy Gorosabel kita bawa aja mungkin harus dimasukin supaya gak ngambek sama Urko Gonzales ya oke jadi kira-kira seperti ini terus Kapten kita akan kasih ke Mikel Merino karena Air Zabel tidak main dan seperti aman kita bisa langsung saja gas ke pertandingan lanjutan La Liga Santander main jam 10 malam di Anoeta masuk ini dia gak semua ide-ide gue yang mungkin nanti bakal lu lihat sepanjang series Real Socialite ini harus bener-bener dilanjutin terus enggak kalau misalnya emang gagal ya gak apa-apa nambah juga trial and error makanya kan nyoba-nyoba aja pak maksudnya kayak tapi kalau misalnya lu tukai akademi kalau misalnya berhasil sih gue yakin maksudnya kayak lu pasti akan gas-gas aja karena itu seru menurut gue juga seru gitu loh kita munculin pemain yang gak ada database FIFA loh pemain yang ya ini pemain-pemain akademi klub-klub bola gitu kadang-kadang kan lu bisa jadi seru banget kan kalau misalnya emang bisa ada di FIFA jadinya gitu loh dan ada juga misalnya kasus-kasus kayak siapa jaman-jaman dulu ya pemain-pemain yang sebenernya lumayan terkenal tapi karena dia tidak daftarkan klub-klub senior gak ada di FIFA gitu loh dari klub-klub gede ya ada di lagunya sambil menikmati suasana malam di Anoeta Stadium San Sebastian 2 main muda 3 main muda lebih dari itu sih 4 main muda Enrique Blanco Cho Baranesia Robert Tavaro start kemarin yang bilang udah berapa banyak file anda screenshot postnya kayak gitu udah banyak pak ntar tinggal dipost ke Instagram aja sama Twitter line up dari Real Sociedad ini dia Umar Sadik top score La Liga start 5-3-2 Almeria Akimnya Real Face Roberto ini kapten oke siap-siap kickoff bawa pertama akhirnya dia lanjutan La Liga Santander musim 2022 2023 Real Sociedad menjamu Almeria masih berharap untuk terus konsisten Real Sociedad Mikel Merino ke Enrique Blanco salah satu produk Zubieta yang sangat-sangat sukses pak langsung tembus tim utama di musim pertama gokil oke Gue Farah Mikel Merino Under Gue Farah Robert Navarro shooting peluang pertama buat Real Sociedad on target pula dan corner pertama diambil oleh sang kapten Mikel Merino pemain tengah yang kalau boleh jujur gue gak expect bakal sebagus ini pak duet dia sama Subimendi gila sih Merino kirim ketengah langsung marah kabar Indonesia masih gagal tapi 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 lo harus ingat juga bahwa kita tuh belum bener-bener ketemu tim kuat pak maksudnya oke udah pernah ketemu Atletico Madrid dan waktu itu hampir kalah kan ntar Desember bener-bener anda bakal ngeliat pak jadi memang kita keliatannya sejauh ini wah gila bisa unbeaten di La Liga segala bahkan kita ya sepanjang musim oke bahaya oke Remiro gila nice save bahkan kita sepanjang musim ini jangan baru kalah sekali dari MU dari semua pertanian yang kita mainin mulai dari preseason La Liga Europa League tapi ya itu karena memang kita belum ketemu tim kuat gitu loh jadi maksudnya ya kita tentu saja harus menikmati momen-momen ini sekarang dan kalau bisa ya dilanjutin terus gitu unbeaten strike ya kan tapi juga jangan merasa bahwa hah gampang sekali eh matamu gampang maksudnya gak berarti tanpa perjuangan juga gitu loh untuk dapetin setiap kemenangan yang saya dapetin Navarro go 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 Sadik oke Umar Sadik masuk 1-0 Real Sociedad let's go Umar Sadik salah saya kenapa tangan saya otomatis pencet selebrasi itu ya saya mau mengusir sebenarnya apakah Umar Sadik kan selebrasi mengusir Sorlot gol ke-11 pemain bernomor 25 di La Liga musim ini bagus sekali pace-nya kekuatannya dia juga tidak untuk menahan back supaya tidak menarik keluar tapi itu Sorlot bersorak juga kok ngelihat Umar Sadik nyata gol respect persaingan sehat antara dua striker Real Sociedad mantap sekali Umar nice bro kita lanjutkan Robert Tone Argentina tuh ya Robert Tone kalau gak salah ya main Argentina oke Navarro kasih ke Co Umar Sadik angkat bola ke under Baranesia bisa tembak dari sini mungkin shooting Baranesia masuk wow under Baranesia produk Zubieta baru saja mencetak salantung gol terbaik kita musim ini gila bisa finish shot juga ada finish shot trade kalau pasal dia ya buset tuh dari ujung dari ujung pak wah gila untung time finishing gue lagi on point cakep sih kalau gak salah gol pertama Baranesia ya gak soalnya gue tuh ngerasa gak gak dikasih tunjuk gue ngerasa si Robert Navarro sejauh ini lebih bagus gitu loh lebih perform ternyata Baranesia iya bener gol pertama di La Liga buat under Baranesia bagus oke fokus tetap fokus ya pak skim sudah dua gol tetap fokus waduh apa itu tadi gak bentar saya mesti liat pak set munyusnya ngeblink anjir ini nih liat ya nih mana ya itu pak set dia tiba-tiba tiba-tiba bisa melompat melompat dua dimensi gitu loh set nah itu dia apa itu bro oke awas gara-gara paus ini it's safe remiro gila remiro aja sebagusin tadi akademi kita katanya ada satu pemain yang bisa melebihi remiro kukil sebagus apa doi corner almeria pusu kirim katakan langsung waduh dia mau menipu oke ayah munyos ke Baranesia dapet bagus sekali Navarro kasih langsung ke co oke bagus adik co ngapain nih gak bisa belakang aja oke kembali ke endeknya belakangku kasih ke under gue farah bisa melihat oh onside usir 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 almeria pulang mengusir gak dia kalau dia tidak mengusir gila brace buat Baranesia 8 pertandingan sebelumnya dia nyetak 1 gol pun enggak pak ini pertandingan ke 9 dia buat Ralsu Shadat 2 gue langsung dan ini awareness gila liat sebenarnya niat gue ke kiri bukan ke dia si asli niat asli saya sebenarnya bukan ke Baranesia niatnya tuh kesono untuk main yang di ujung dan finishingnya bagus sekali kenapa tie finishing gue lagi bagus banget ya di malam ini asuh apakah akibat abis merecord Tinas tadi oke let's go uh gue gelap lagi eh gue dikejar waktu nih pak kalau 2 pertandingan ini naik video jam 1 pagi ntar jam 12 pagi 1 pagi baru naik kayak 1 pertandingan aja ya di 3-0 ini Diego Sosa nice gue farah cakep itu liat Baranesia ya ini on fire sekali bro Baranesia angkat bola langsung Umar Sadik pengicar blaze juga ke Sadik nyaris penyelamatan dari Paceko keeper mereka corner buat Real Sociedad Mikel Merino kirim ke tengah kiri langsung mengarahkan dari Baranesia Lenormand ke tengah ada Robert Navarro hey maaf boleh dong udah 3 goal maksud gak boleh power shot juga oke Robert Lenormand duel 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 good oke co ya balikin cakep Navarro kuat mana bolanya masih di pegang Navarro ternyata gue farah over top langsung Baranesia handball tuh kayaknya kayaknya dibual langsung sama Cumi eh Cumi tuh bukan yang mantan main Barso lho nah ya terus saya salah akhir munyos ke Baranesia gue farah Mikel Merino Robert Navarro tidak mau kalah dari Baranesia sayang sekali masih seri tepis Paceko ini kita jarang terus sih biarin aja udah kurung aja mereka Connor lagi Mikel Merino kirim ke tengah Baranesia Navarro duel menang dapet bagus Merino kembaliin ke tengah Robert Navarro citikai kanan hijau lagi loh gila apa-apaan ini time finishing saya bang set Aki Eme oke babik uh bagus passingnya fokus ya jauh dia diliat rasa sudah mau habis bawa pertama Diego Sosa bagus sekali Aiken Munyos oke Umar Sadik bagus push 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 terus oke crossing angkat bola ya itu duel Navarro sayang-sayang tidak dapat Mikel Merino ayo Merino fight oke tidak apa-apa ada Lenorman di sana bisa duel udara cakep sekali Merino kasih keco oh my god hei pusat ini tangan kenapa gila time finishing Ijo terus anjing agak serem sih amin terjadi toxic 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 Navarro apa-apa gila itu eh eh turun yang difficulty bang eh eh blok go blok blok jangan-jangan beneran legendary lagi enggak kan oh enggak bisa sekarang tuh enggak bisa dicek ya enggak-enggak tapi emang enggak pakai enggak pakai slider apa-apa enggak bisa dicek sekarang enggak tadi kelihatan di awal enggak kok harusnya kenapa bisa 4-0 anjing enggak-enggak ini ultimate kok pasti gue yakin gue ini ultimate kok ini ultimate kan tadi kan enggak tahu sih saya sih ntar gue mesti cek enggak bisa di cek sekarang oke let's go fokus 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 pak sudah 4-0 tetap fokus tetap fokus uh gila bergulat itu ya emang pemain kita lagi bagus lah kenapa aku gak seneng aja ngeliat tim yang menang bangsa kalau kalau kalah bacot gak bisa main ini ini gulok terus kalau menang dibilangnya difficulty diturunin nih emang anjing lu kebaikan bacot doang anda tidak usah terlalu banyak bacot nikmatin saja sudah saya juga kalau misalnya kegampangan juga pasti akan curiga kenapa bisa begini tapi terkadang emang performa aja gitu loh mesti kayak gimana sih lu lihat dari kemarin kan gue time finishing merah kiri kanan ini lagi kayak orang gila time finishing saya hijau saya sampai takut sendiri udah lanjut babak kedua let's go oke gas 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 robertoni on a hat-trick barnesia lu 20 tahun bro yang udah 2-1 tuh si navarro kan tidak kena oke munyos angkat bola ya apa itu wasit wasit eh pelanggaran dong robertoni tapi kan emang dari kemarin kan lu inget gak kemarin yang kita menang 1-0 lewat gole kubu begitu pemain yang muda masuk malah mainnya jadi kayak orang gila kan bagusnya ngalir banget tuh ya mungkin memang harus dikasih jam terbang lebih mereka-mereka ini John masuk 5 kali ganti sadik kaki waduh dibalik badan sama dia nah ini udah mulai meningkat kesulitan ini biasa kan ultimate kan kayak gitu kan apa kedua ini udah gak bisa gak bisa rebut bola nah aku bawa bola nih oh bagus kata remiro tidak dulu ya bang not now non-norman elus tondo umar sadik true ball sayang sekali mesti gagal pressing hampir dapat lanjut press mungkin oke nah nah ini dia gimana cara saya defense ini pozo terus terus uh langsung kegak ha kaget bisa dikasih free kick dia disitu dah sadik out masuk John terus Turrientes ganti Merino Gonzales ganti Lenorman main muda semua ini bener Kurosabel ganti Munyos ya ini main muda semua nih 20 20 25 20 20 ternyata masih reng 20 20 18 16 28 tua 21 26 oh gue rasa abel tuh 26 oh yang 23 tuh Alex Sola ternyata ya oke udah masuk dah yuk Merino gitu-gitu isi rengat aja sudah mantap mantap bro bawah pertama udah hampir selesai bisa dibilang sih oke mari kita jaga yang harus dijaga dimulai dengan huruf C lihat aja lihat hampir kan kalau saya sebut itu kata warusan kebobolan pak waduh blanco anjing itu digocek lawannya John overtop langsung keco lihat baranesia tuh lihat baranesia ya hat-trick oh time finishnya merah barusan bangsat yuk hijau lagi yuk ayo tolong cepat nice nice kurusabel nice tackle throw in kagi ya awas good turientes John baru ya lihat nih lihat nih alah baca sudah player long masih kebaca lewat petis tau dikejar oleh Urko Gonzalez digadang-gadang menjadi pemain yang sangat-sangat bagus di first team kita berkaca dari oh nice frame hero offside ya berkaca dari catatan staff tadi staff pemain muda hey apa itu bro tutup 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 oi jangan di tackle nah bagus Urko lihat tuh dia maju tuh kasih aja lari aja coba hunter back nih gak bisa pozo olong beli sarung ntar ya bagus Urko tutup terus tutup terus satu datang anda tutup back heal dia oke gak apa-apa gak apa-apa tutup terus tutup terus ini lagi belajar defense nih lagi latihan defense saya tutup ya lebar kesoran dia gak dia ambil tengah oke keluar nih keluar gak dia ke tengah oke dia masuk ke dalam shooting nice 10 meter akhir oke Robert Navarro ya cakep gue Farah ke Baranesia sadik jauh tuh bukan sadik itu co oke cakep bagus sekali Baranesia Navarro ala kelamaan pak ya awas tutup ruang passingnya saja bagus Gorosabel Turientes kasih ke Robert Navarro bisa melihat Muhammad Ali Chow kembalikan ke tengah Navarro ngapain sih free kick ternyata oke masih ada satu sub ya ternyata loh 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 Yara Mendy mau masuk gak usah lah Alexander ganti kaki 5 menit terakhir pertandingan ngapain pak ha mending masukin David Silva daripada yaudah deh kasihan 5 menit 5 menit kasih deh silahkan ayo main anda Yara bagus gue Farah oke mau free kick ke Belanda gak nih free kick ke Belanda nih ya so ide banget anjing maaf tapi hijau loh apalah coba-coba kapan lagi main santai begini Iara menang dua udara press press dan malas anda Iara waduh ayo Blanco waduh kira dua kali berturut-turut di tackle berhasil oke main 90 sudah itu kalau lu perhatiin sebenernya ah no asu itu gak dapet dia loh padahal ya ampun hilang udah nih clean sheet nih Baranesha yang untung dari kartu merah aduh itu udah gak dapet loh bola passing itu ngawur itu tadi ya ini mah cuman nilang-nilangin clean sheet doang ini ya cobalah Ramiro lah kita lihat bagaimana anda membaca-baca lawan kiri-kiri fuck off masih selebrasi lagi hebat ah gak perlu terjadi sebenernya tidak perlu terjadi aduh fuck bagus sih itu nah ngamuk kan ini pinggir lapangnya juga ngamuk udah marah-marahnya double sekarang abis udah langsung abis well tapi Baranesha nice 2 goal bagus sekali hampir hat-trick tadi tuh masih unbeaten bro manager yang mengejutkan semua pihak di Spanyol Robert Navarro punya 6 attempts total gila 1 goal nice sayang aja clean sheetnya gak penduk tapi gue gak nyangka gue gak nyangka mereka bakal gagal passing terakhirnya gitu loh makanya saya sikat aja kan daripada kebobolan ternyata malah gagal ya ampun oke sebelah lu lihat Almeria megang 57% ball possession pak dan mereka punya 7 shot SG mereka cuma beda 0,1 sama kita kita 11 shot tapi shot akurasi kita bagus banget pak 10 on target bro mereka cuma 6 on target itu sih yang jadi pembeda bahwa pertama time finishing saya agak tidak masuk akal tuh jedar-jedar goal kiri kanan Baranesha ya kalau misalnya gak kartu kuning mungkin main damage dia brace nah Faro 1 goal 1 assist tadi 1 goal 1 assist mantap gue Faro 1 assist coba bikin assist juga oke bagus sekali solid interview tambah 3 poin buat Real Sociedad dan GD juga kita plus 3 ngomong apa tuh mantap bro 20 tahun babak kedua tuh nah-nah-nah ya pak karena mereka udah gak bisa direbut bolanya tuh untung bahwa pertama udah nyetak cool banyak kan 12 pertandingan unbeaten 12 pertandingan oh ini match di 12 tadi bener ya call match di 11 ya kenapa kamu pikir Almeria tidak bisa mencari kamu tidak orang posisi kita aja kalah mereka hanya tidak bisa menanggalkan kita menanggalkan play hari ini ya itu dia terutama pertama karena jari saya lagi hijau warnanya gratias por la respuestas gratias oke gue mesti belajar satu kalimat bahasa spanyol biar lo kaget tiba-tiba gue ngomong spanyol jawab interview-nya ntar ya jangan kaget lo nah ini langsung muncul nih coba liat value dia cuma 12 juta kayaknya ini bisa nih bisa kita sikat nih bisa bisa-bisa uh enggak enggak oke banget sih enggak sampai 90 plus plus ya ya sesuai menang di football manager kan 16 kan kalau misalnya 18 mungkin baru 90 ya di viva 80-80 oke kok main bagus ini kita gak perlu bayar release clause harusnya sih oke mungkin kita coba negosiasi aja mulai dari episode besok kita langsung negosiasi kayaknya bisa udah sikat aja balde sebenernya banyak opsi lain kemarin cuman kayaknya untuk left back nih ya sikat aja langsung ada yang bagus gak pernah gue pake di green mode sekalipun punya real face dari viva tidak usah bikin panjang sikat aja langsung bro udah jadi kita udah tau kira-kira seperti itu Alejandro balde terus iya grosabel work harder aja udah apa ini hey boss i know people i've been talking about the position you're playing me in ya ini saya lagi latihan jadi right winger berapa lama lagi co progressionnya anda yang gak update co tolong tolong update kasih tau berapa lama coba kita cek ya ke squad hub berarti terus development umur tuh co eh kok kok jadi complete striker winger baksud ntar ternyata saya tidak lagi latihan jadi winger kok berubah sih gue rubah kemarin ya bisa sama 15 15 pekan sih yaudah latihan jadi right winger ya lu 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 gimana ya ini dia winger sih winger banget dia bisa plus kok yaudah 15 pekan ya jadi winger oke co terima kasih sudah diingatkan ya terima kasih soalnya tadi juga 15 pekan kok disini oke nice kalian cek yang lain kali ya blanco tuh lagi masih berapa lama lagi sih 23 pekan lagi jadi right back dia oke turientes nah ini navaru udah mentok di high work ratenya 36 pekan paling cepet tapi 36 pekan tetep ya gak apa kalau gitu barane cya lagi otw 5 bintang skill moves nice udah plus 1 john masih lagi naikin attack work ratenya dia arana udah plus 1 59 john oke ini sisanya sih aman semua kayaknya kubo udah 5 bintang 5 bintang apa yang perlu tingkatnya dari kubo ya ini tuh lagi latih apa ini oke sih sebenernya sih ini tuh naikin defending sebenernya gak perlu work ratenya gimana cara saya bikin work ratenya jadi high gak bisa malah jadi defensive ya naikin udah biarnya kalau gitu disini ya sprint speed dia lagi mau dijajarin sama acceleration ya terus john alexola zubimendi mudibo saknan dia berapa sih pace ya gak ada gak bisa tadinya gue kira sprint speed cuma 5-8 tadinya gue kira bisa jadi liveback kan karena kidal ternyata enggak doni zubiaure gue farah udah high attack work ratenya 16 pekan disitu box to box ya ya gak apa-apa sih gak berasa pace 5-1 kalau gue farah sih oke banget air zabal udah 5-5 skill moves perlu diganti ah ini dia inverted winger pace ya udah mentok sayang air zabal pak umar sadik lagi latih weak foot gila bakal jadi monster sih ini umar sadik kalau bisa 5-5 mintang weak foot bayangin gak kiri kanan sama bagus sih gukil bahkan kita bisa naikin oh gak bisa ya gak bisa naikin skill moves nih ya iya ini dibikin gak bisa naikin skill moves nih pak striker nih ah su fever harusnya bisa kan salah satu dari ini naikin skill moves kan harus ganti posisi loh kalau misalnya mau naikin skill moves tapi sadik gak putus skill moves mendes tuh udah mendes lagi kita latih jadi attack midfielder oke munyus plus 2 loh luar normal juga plus 2 mantap sekali bagus berkembang 17 pekan latih weak foot boleh sih buat pengen defender zubeldia udah mentok disitu 54 pekan semua nih oh ini lagi naikin acceleration ya 3 panah ke atas loh terus gorosabel udah mentok udah sisanya aman sih oke catat goal terbanyak masih sadik ya 14 goal dari 12 pertandingan nice terus tadi baranesia tuh ya itu 2 goal belum pernah nyatak goal sebelumnya pak dan episode ini 2 goal remember the name under baranesia ya nanti kamar semua lah ya chill enjoy oke sepertinya sudah cukup ini training day saya sikat boleh oke terus pertandingan berikutnya europa league kita bisa kasih jam terbang lagi buat para pemain muda saya ubah dulu squadnya mau jadi squad europa league kayaknya sadik bisa istirahat nih ya kita mainin Johnnya dari awal udah nah ini dia waduh nice menawar baranesia ya langsung 15 juta langsung juga saya block dia tidak ya terus ini ada dari montoya oke laporan pencet nah ini nih aduh 14 tahun ini bagus nih John Saavedra namanya keren lagi generic value keren banget lagi potensi 90 pak 400 ribu market value Aitor Vargas mana aduh generic value sayangnya ya begitu loh padahal ini main bagus generic value sayangnya gue agak-agak udah terlalu sering ngeliat gitu loh potensi 96 pak lu bayangin tapi 13 tahun wih gila ini gue gak pernah liat sumpah gue gak pernah liat muka begini atau karena kombinasi rambutnya ya eh sikat aja 13 tahun masih aduh gak deh ya tapi itu pemain-pemain tadi ada berapa yang mungkin bakal gue jadikan canvas udah gue sebutnya canvas aja ya jadi kalau misalnya terada yang bingung apaan tuh bang canvas ya berarti kagak nyimak episode ini udah oh kagak deng ini mirip kayak generic face-nya ini pak siapa si akunya jaman dulu dia ya sekarang juga belum punya real face di viva anda sih viva saya saja yang udah pake viva udah real face oke ini ada apa nih weh kita ngeresain objective academy pak sign satu pemain posisi defender ya youth academy selesai udah gampang banget gila oke beres nice aman manager rating saya meningkat tuh udah hampir full terus ini langsung ke pertandingan europa league oke jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya pertandingan europa league ini ya wajib menang juga sebenernya abis itu kan kita lawan mu kan kita lagi ngecar top spot karena di real life pun juga real social net finish di puncak kelas men untuk fase grup europa league ini kelas men la liga setelah tadi kita main dan kita satu-satunya tim la liga yang masih belum kalah real madrid barusan kalah lawan siapa mereka dikalian siapa mereka siapa yang kalahin real madrid untuk pertama kalinya mana mana selta figo kalah di kandang 2-1 real madrid ya jadi jarak poin sekarang kita sama mereka satu poin doang gila asu ini musim pertama sama real social net belum beli pemain sama sekali wah gokil sih gue gak sabar desember sih pak sekian kemungkinan besar saya kan ngamuk-ngamuk karena dibantai sih cuma seru aja pak karena kita lagi form lagi bagus gitu loh tenang tenang pak kalau misalnya memang ternyata bener wah udah terlalu misalnya ya misalnya nih desember datang terus gue libah semua menang semua tuh lawan barcelona real madrid gue pasti akan naikin difficulty nya akan bikin makin susah gue mainin slider nya pasti karena gue juga kan gue udah bilang ke lu kan gue juga gak mau terlalu gampang buat gue gitu loh gue gak tau apa yang terjadi di series ini bisa jadi yang tadi gue bilang emang beneran lagi on form aja lagi on fire aja maksudnya kayak lu udah liat contohnya kalau misalnya ngelawan tim gede seperti MU dengan difficulty ultimate ini di Viver ya kuat tetep kuat susah banget buat menang gitu loh jadi kayak kita harus tes dulu tapi kalau misalnya emang ternyata nanti istilahnya kayak terlalu mudah dalam tanda kutip buat gue tenang gue akan naikin kayaknya gue juga gak mau terlalu gampang gak seru pak gue mau yang seru gue bukan yang mau menang setiap pertandingan tapi gue maunya yang seru buat menantang juga buat apa gue menang setiap pertandingan gitu jadi gak seru menurut gue tapi ya ntar kita liat aja makanya pas ujian sesungguhnya datang di bulan Desember sebelum itu ya fokus aja unbeaten unbeatennya sikat pak build up ke sana ntar kalau perlu kita pas ketemu Real Madrid masih unbeaten wah gila bakal semakin tinggi stakes ya kan pertaruhannya oke jadi lo mungkin boleh kasih pendapat soal ya tadi itu ide gue soal proyek akademi yang untuk kasus Real Sociedad namanya adalah ya Zubieta Project gitu ya dimana ntar Yuta Akademi yang ada di FIFA kita akan menjadi jadikan tempat penampungan untuk ya main akademi bener ada pemain dari FIFA nya juga ada yang di generate sama mereka yang akan melahirkan nama-nama ya tadi seperti nama-nama legend seperti Thomas Colombo Peter Sanders berikutnya gitu kan pasti terus ada terus ditambahin dengan main-main yang kita pilih dari U19 nya tim B tim C nya bisa masuk situ juga bisa punya real face bisa punya mini face pemainnya sebenarnya tidak ada database FIFA itu ide jadi semoga saja lancar dan bisa dibuat nanti dan ya kita lihat kedepannya seperti apa kalau misalnya ternyata emang bisa menambah keseruan dari series kira-kira-kira dengan ide-ide seperti itu ya kita lanjut deh ke series berikutnya tapi yang menilai anda gak bisa gue doang kalau gue gak rasa seru-seru aja karena kalau misalnya gak seru gak bakal muncul gak bakal gue propose ke lalu idenya gitu loh karena seru menurut gue seru tapi kan mesti lebih dari satu kepala yang memikir gitu gak bisa cuma dari sudut pandang satu orang doang biar gak seru ya buat gue seru tapi buat yang nonton gak seru buat apa gitu kan tetap harus karena ini kena remote yang dijalani bukan cuma saya yang menjalani tapi anda juga dengan bantuan-bantuan anda melalui komen terima kasih buat anda sudah mengikuti dan sudah komen sampai jumpa di episode berikutnya besok bye semua thank you you're my hope and more all I know you taught me oh yeah oh yeah you're my hope you're my hope you're my hope